Perannya belum bisa ditentukan, tapi sikapnya apakah akan mengambil posisi sebagai oposisi seperti yang sudah disampaikan oleh temannya Mas Ani sekaligus kandidat Capres juga Mas Ganjer Peranowo atau mengambil peran di pemerintahan, di koalisi pemerintahnya Pak Prabowo? Partai politik itu bisa mengambil karena mereka berada di dalam DPR. Di DPR itu mengambil posisi di mana? Tapi bagi warga negara, warga negara itu bila ada yang perlu dikritisi ya dikritisi, bila ada yang salah ya dikatakan salah, karena sebagai warga negara di sini. Jadi kritis terus bisa. Kita lihat nanti, tapi saya berpandangan ketika kontestasi ada, lalu selesai kontestasi, maka yang oleh konstitusi ditetapkan sebagai pemenang itu di dalam, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang itu di luar kabinet. Berarti Anda sudah mengambil peran di luar kabinet? Peran di luar pemerintahan? Itu saya bilang prinsipnya begitu. Nah, saya sering ditanya, Pak mau terima nggak kalau diundang jadi Menteri? Pak mau menolak nggak kalau diundang jadi Menteri? Ini pertanyaan yang tidak patut dijawab. Kenapa nggak patut dijawab? Nih, saya bilang, oh saya menolak kalau diundang. Maka pemenang akan bilang, memang saya ngundang. Ngundang aja belum, udah nolak. Gaya betul. Oke. Sebaliknya. Oh iya, saya setuju. Memang kita nggak apa-apa, kita mau ngundang. Kok Anda setuju? Tapi saya katakan prinsip itu akan saya pegang. Jadi, karena yang oleh konstitusi ditetapkan adalah Pak Prabowo, maka ya saya di luar kabinet. Oke. Itu keliru ya, Pak. Tapi, ngomong-ngomong soal peran, ada yang utusannya Pak Prabowo datang ke Pak Anies Baswedan, saya nggak perlu sebut siapa orangnya, dan menawarkan peran untuk bisa bergabung di pemerintahannya Pak Prabowo. Itu betul ya? Sudah ada utusannya Pak Prabowo datang ke Anda? Belum. Sama sekali belum ada? Belum. Jadi belum ada tawaran itu? Belum. Termasuk tawaran sebagai Menteri Luar Negeri? Belum. Kok tersenyum, Pak? Lu memang belum jawabnya. Apakah itu sesuatu yang lucu gitu, tawaran sebagai Menteri Luar Negeri? Jadi begini, yang menyampaikan itu banyak. Tapi saya tidak tahu apakah itu adalah pesan dari Pak Prabowo, tidak. Mungkin kita nggak tahu. Jadi kalau sekarang ada yang menyampaikan, ada ini, saya dengar berkali-kali. Ada yang menyampaikan A, B, C, D. Saya bilang, nah tidak. Tapi kita menghormati proses demokrasi. Saya menghormati proses demokrasi. Ketika MK sudah menetapkan, maka kita katakan kita mentaati keputusan MK. Dan saya memilih untuk hadir di KPU. Menghormati proses ini. Dan ketika presiden terpilih itu dilantik, ya semua menetapkan ini adalah presiden kita semua. Jadi jangan sampai pilpres itu berlangsung lima tahun. Pilpres itu berlangsung di durasi itu. Dan ini saya katakan dari dulu nih. Saya udah nulis berkali-kali. Sepuluh tahun lebih. Seringkali kita itu. Kalau sudah ada sebuah kompetisi, kompetisinya sudah dibunyikan peluit. Selesai pertandingan, terus aja mau pertandingan. Jangan. Pertandingan sudah selesai. Ya. Oke.